Intro Yo, hi how are you? I hope you're doing well Di video kali ini, I'm just gonna make a quick intro I'm going to show you some chrome extensions Yang udah aku pake lebih dulu Jadi kayak semua yang nanti aku tau Itu adalah extension-extension yang aku pake Yang aku rasa bisa bikin College experience aku Lebih mudah Lebih dimudahkan Gitu deh, I'm not good at saying things But I think it's better to just show you So, enjoy the video Yang ini aku suka banget banget Gara-gara dia cantik dan useful At the same time, disini kita bisa ngisi Main focus kita apa Terus ada quote-nya juga tiap hari ganti Dan kita bisa masukin to-do list yang lebih komprehensif juga di kolom yang ini Selain itu, kita juga bisa ngeliat weather forecast-nya Dan ada bagian yang kayak bookmark juga gitu Disini kita bisa masukin bookmark-nya sendiri Terus selain itu juga background-nya ini Yang cantik banget ini Dia itu ganti-ganti tiap hari Oh iya, terus bookmark-nya juga bisa di-arrange sesuai keinginan kalian Nah, terus bisa ganti juga jadi person clock Dan bisa di-edit namanya Atau diganti jadi mantra Nah, search bar-nya dia juga akan langsung connected sama google Jadi, bener-bener no hassle Yang kedua ini cocok banget Buat kalian yang suka sama dark mode Dan jadinya bikin gak sakit mata juga Bener-bener in one click Kita bisa bikin semua web Jadi, dark mode Dan dia pun ada setting-nya Untuk bisa nentuin contrast-nya Saturation-nya Dan segala macam Yang bisa bikin mata kita paling nyaman Nah, kadang tuh ada web yang butuh kita baca Tapi banyak banget iklannya kan Nah, dengan ini In one click Dia akan ngerampingin artikelnya Bener-bener jadi cuma isinya Dan kita bisa baca Tanpa ada distraksi Dari iklan Ataupun kayak setting-setting Yang biasanya ada di samping-samping itu Jadinya Bener-bener fokus banget sih Dan kalau disesai Bisa langsung dibalikin jadi normal Yang ini adalah Online highlighter kita Jadi dia Kalau misalnya udah di-plug Bener-bener cuma tinggal nge-block Kalimatnya doang Dan nanti akan langsung keluar sendiri Pilihan untuk stabilonya Dan bisa ditambahin notes juga Nah, nanti kalau misalnya Kalian udah selesai Untuk stabilo-stabiloin-nya Itu kita bisa langsung buka webnya dia Dan bisa dipilih semuanya Untuk nantinya di-copy Ke tempat yang kalian pengen Ini tuh jadinya praktis banget 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 Dan dia pun nge-place-nya langsung Jadi rapih Kayak gini Untuk pejuang-pejuang jurnal Atau bacaan-bacaan berat Yang biasanya online Ini bisa ngebantu Untuk kalian ngefokusin bacanya Biar gak pusing Sama bacaan yang banyak banget Karena Jadi kayak lebih di-highlight gitu Ini bisa diatur juga Mau selebar atau sesempit apa Dan ada aturan untuk Tintnya Atau Brightnessnya Pokoknya praktis banget Dan sangat helpful Last but not least Ini helpful Untuk kalian yang perlu ngeliat Dua window Di satu waktu yang sama Dia banyak pilihannya Mau atas-bawah Atau kanan-kiri Dan rasionya juga macem-macem Menurut aku Yang kayak gini-gini tuh Walaupun cuma minor detail Tapi tuh bisa Akhirnya berpengaruh banyak gitu loh Untuk efektivitas Oke Thank you so much for watching Nanti The link to the extensions Bakal upload di description If you like this video Please give it a like And subscribe And I'll see you In another time Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax